Intro Halo balik lagi di channelnya kursus salon murah Tamay tributi soft story Di video kali ini Eh belebih Di video kali ini Mau jawab pertanyaan ya Dari Reni Aisyah Kakak kalau obat ghost rate yang strong Pemakaiannya butuh waktu berapa menit Kalau dikasih waktu 40 menit Bisa mengakibatnya Mengakibatkan gundul gak Soalnya saya pernah pakai produk dari makarizo Saya kasih waktu 30 menit Saya keramas dan saya keringkan Kepala pasien gundul Mohon jawabannya kakak Terima kasih sebelumnya Jadi gini ya Kalau kamu pernah pakai produk makarizo Terus sampai kejadian gundul Padahal itu rentan tunggu waktunya 30 menit Sebenarnya Yang harus diperhatikan itu Sebelum kita oles obat itu Harus analisa dulu ya Rambutnya ini pernah diwarna apa enggak Rambutnya pernah disemuting atau enggak Rambutnya pernah kena bleaching atau enggak Rambutnya pernah diitemin atau di toning atau enggak Ini ngaruh banget loh Jadi aku ulas satu-satu ya Kalau kalian nemuin rambut Bekas diwarna Warna apapun itu Mau hitam Mau warna bleaching Mau warna tanpa bleaching sekalipun Itu ngolesnya harus keadaan basah Ya sekali lagi dalam keadaan basah Terus jangan lupa dikasih antifreeze sing akeh Kalau enggak tahu basah sing akeh sing banyak Yang banyak maksudnya Pemakaian antifreeze harus banyak Terus lagi Ngolesnya harus ekstra cepat Kalian jangan banyak bergosip Jangan sama ngomong Karena apa Nanti durasi waktunya lama Akhirnya rambut kalian ini Over time Masa tunggu sama masa oles itu Laman masa oles Makanya usahakan Kalau ngoles Apa namanya Ngoles Obat smoothing harus Cepat Karena itu sangat berpengaruh Sekali sama hasil Waktu di keramas Jangan sekali-sekali Kalian ini ngolesin Lambat Kecuali Kalian ini Dapat pastian Yang rambutnya ini Rambut-rambut normal Atau rambut-rambut virgin Yang belum pernah Kesentuh obat-obatan Itu oke lah Kamu lelet-lelet Enggak ada masalah Tapi kalau yang sudah pernah Dalam proses Kimia Dalam arti pewarnaan Atau smoothing rambut Itu harus Benar-benar cekatan Sama Harus benar-benar Kalian ini Tahu gitu loh Harus dikeringin Atau enggak Karena itu sangat ngaruh sekali Jangan coba-coba Dikeringin Kalau posisi rambutnya ini Sudah berwarna Karena ngaruh banget Gitu loh Terus lagi Itu penting banget Analisa ya Terus yang kedua lagi Apa namanya Kalau rambut bekas Di smoothing Otomatis Anggap lah Ini rambut Nah Ini yang Bagian putih ini Ini sudah Di smoothing Rambut lama Ini tumbuhannya Dia pengen smoothing lagi Kalau ini kamu oles semua Ya habis itu Rambutnya protol Alias rontok Oleslah di bagian Yang tumbuh dulu Kenapa harus seperti itu Karena ini kan sudah Melalui proses Bekas kimia Dia akan rentan Rapuh sekali Jadi jangan sekali-sekali Kamu oles semuanya Ya Ini harus diperhatikan Supaya hasilnya ini bagus Kenapa seperti itu Karena memang harusnya Seperti itu Karena apapun itu Rambut Bekas kimia Harus Di akhir-akhir Kalau untuk yang Apa namanya Untuk smoothing Harus diperhatikan Benar-benar Jangan sampai kalian keliru Nah kalau sudah Kejadian kayak begitu Kan Yang rugi kalian sendiri Terus Waktu tunggunya Gimana Kak Setiap rambut Ini beda-beda Ada rambut yang jenisnya Ini Tebel-tebel Gede-gede Layannya itu Nah Itu rambut yang kuat banget Itu meskipun Kadang kita agak sedikit Lelet Dia akan tetap baik-baik saja Tapi kalau kalian nemu rambut Yang helayannya ini tipis-tipis Ya kalian jangan pernah Ngasih waktu yang terlalu lama Pengen amannya Itu kita pakai Teknik-teknik tes rambut Jadi kalian molorin dulu Rambutnya Misalkan nih Udah selesai ngoles nih ya Udah selesai ngoles Kalian tunggu downtime-nya itu 10 menit Kalian cek Kelenturannya Ya Kelenturannya di cek Kalau sudah lentur Nggak perlu tunggu lama Kalian bisa cuci Gitu loh Mungkin kalian nih Overtime saat ngoles Itu yang menyebabkan 30 menit masa tunggu kamu Itu dia jadinya protol Harusnya itu masa tunggu 30 menit itu Nggak akan protol Berarti kesalahannya adalah Saat pengolesan Pengolesannya Kamu terlalu lama Lagi-lagi terlalu lama Terlalu lama itu sangat berpengaruh Kalau untuk hasil smoothingan ya Karena hasil smoothing bagus apa enggak Itu kelihatan sekali Ketika kamu oles obat pertama Terus dicuci Dan kalau kalian ngolesnya tepat Dan waktunya benar Sebelum dicatok pun Dia hasilnya sudah lurus Tapi lurusnya lurus alami Bukan lurus Kayak smoothing ataupun rebonding Ya Lurusnya lurus alami Makanya harus diperhatikan banget Kalau kalian ini pengen Hasil smoothingannya itu bagus Khususnya di waktunya Kalau go straight Cara kerjanya Kalau aku pribadi ya Aku Kalau ngoles Karena aku timnya banyak Jadi Hitungannya menit aja kita ngoles Paling 10 sampai 15 menit Habis itu kita sudah selesai ngoles Habis itu kita diemin 30 menit 30 menit kita proses smooth Habis itu tunggu downtime sebentar Habis itu kita coci Kalau aku cara kerjanya seperti itu Karena Terkadang Setiap salon itu mempunyai Cara kerjanya sendiri-sendiri Tak kasih cara kerjaku Belum tentu juga cocok Karena orang Kalau sudah kebiasaan Cara kerjanya seperti itu Dia akan keterusan seperti itu Gitu loh Jadi Pinter-pinter kalian Bagi waktunya Untuk ngoles aja sih itu Yang menurutku jawaban Yang paling relevan ya Karena Kadang setiap orang itu Kan ada yang fanatik Cara kerjanya Jadi Usahakan Kalau ngoles ini Yang kecekatan aja Terlepas dari Merek Apapun itu Kita gak bisa Menyalahkan satu merek Aku pakai ini Kok rambutnya berodol Aku pakai ini Kok rambutnya berodol Jangan disalahkan Yang salah itu Tanganmu sendiri Banyak kerja Sedikit bicara Kalau kalian Mau ngerjain smoothing Hasilnya bagus Kuncinya Cuma disitu aja Jadi Jangan pernah Salahin Di produk ya Karena Apa-apa Dari dasarnya Produk ini Tidak tahu apa-apa Komposisi Setiap obat A, B, C, dan D Ini sebenarnya Sama Yang membedakan adalah Kode warnanya Sama Ini Baunya aja Kalau untuk Ingredient yang lainnya Itu hampir sama Ya Itu harus Diperhatikan sekali Itu aja Yang aku bisa bagi Buat kamu Tipsnya Terima kasih Buat kalian yang udah nonton Kalau kalian mau Tanya-tanya apa lagi Boleh Silahkan Yang penting Selama aku bisa jawab Aku akan jawab Kalau gak bisa ya Sorry Dan terima kasih Buat kalian yang udah nonton